Apa yang saya mau saksikan, katakan Tarih Sesebu dan kesaksian. Pertama, saya begitu bersyukur kepada Tuhan, karena dalam hati terdalam saya, Tuhan sudah menetapkan saya jadi hambanya. Dari mana saya tahu bahwa Tuhan menetapkan saya sebagai hambanya? Ketika saya berdoa pribadi dengan Tuhan di satu pojok di tempat saya tinggal, dan di situ saya begitu diyakinkan dari dasar hati saya bagaimana Tuhan sudah memilih saya menjadi hambanya. Dan pengalaman ini membuat saya tetap bergeirah di dalam malai Tuhan karena dia sudah memilih saya. Jadi bukan organisasi, tapi Tuhan yang memilih. Kalau organisasi itu hanya sebagai alat saja. Nah ini yang membuat saya bergeirah, hidup semangat, hidup sukacita, karena panggilan yang tertinggi yang saya alami yaitu panggilan Tuhan melalui pelayanan. Dan kemana-mana saya saksikan ini. Ini bukan pengetahuan, tapi pengalaman di dalam alam buah saudara saya. Dan yang kedua saya saksikan juga dari rangkaian daripada bagaimana Tuhan memanggil saya tadi. Tuhan juga menetapkan, artinya mentabiskan. Jadi Tuhan bukan hanya memanggil, tapi mentabiskan, menetapkan. Dalam pelayanan tertentu. Jadi saya sangat menyadari bahwa panggilan Tuhan buat saya tidak bersifat umum, tapi bersifat khusus. Apa yang khusus? Dari lima karunia jawatan, ada Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru. Saya lebih dominan di bidang Guru ini. Saya semangat melayani orang, bukan karena banyak, dua-tiga orang pun saya bersemangat menuntun orang untuk bisa mengenal Yesus secara pribadi dengan iman yang benar. Dan sampai hari ini, saya mengalami seperti itu. Bagi orang yang betul-betul memang rindu dibimbing, rindu diarahkan, dan dia pasti betah. Dia pasti senang dengar pilihan Tuhan. Ini bagian kedua. Dari tadi Tuhan yang menetapkan saya, Tuhan juga artinya menetapiskan saya dalam pelayanan tertentu, yaitu menjadi guru. Dan bukan hanya guru, lebih dari coach. Kalau coach ini, Pak Sabam sudah mengerti apa coach. Coach itu bukan sekedar mengajak, tapi memberikan contoh-contoh juga sebelum orang melakukannya. Dan itu saya alami sendiri. Maka dalam Johanis pasal 15 itu, itu sangat kuat bagi saya penyakarannya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah memilih kamu dan menetapkan kamu. Ini saya rasakan. Semangat saya bukan karena banyak orang, tapi ketika orang yang saya layani, sungguh-sungguh, dan dia bisa mengapikan diri, mempraktekkan firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan sampaikan melalui saya. Dan yang ketiga di mana Tuhan juga memberikan tahap-tahap lagi kepada saya, Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Kenapa saya katakan kekuatan ekstra? Untuk melayani keluar itu mudah, tapi melayani di dalam, khususnya melayani istri, itu juga tidak mudah secara akal pikiran manusia. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Jadi saya belajar terus. Artinya memberikan hidup untuk ambil bagian dalam pelayanan mulai dari dalam. Jadi satu pengabdian yang luar biasa, melayani keluarga. Dan hari ini, saya bisa tetap bersuka cita, tetap bersemangat, kalau tadi Pak Perdoz dibilang, Pak Pendeta ini kayaknya sibuk terus. Saya bilang sibuk itu artinya menyibukkan diri. Membuka wawasan baru. Membuka terbosan-terbosan. Sesuatu pengalaman yang belum pernah dilakukan, tapi itu bisa lewati, dan bisa menikmati pelayanan seperti itu. Nah itu yang saya alami. Jadi kalau Tuhan memilih orang, Tuhan memilih saya, bukan bentuknya statis, tapi terus meningkat. Ada progresif. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Tuhan tingkatkan. sehingga tidak ada istilahnya pasang surut seperti air laut. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menetapkan, dan Tuhan memberikan kemampuan di luar daripada apa yang dipikirkan. Dan itulah pengalaman saya. Saya saksikan buat saudara hari ini. Saya tidak memikirkan tentang hal-hal yang susah. Tapi saya hanya memikirkan hal-hal yang Tuhan programkan dari sekarang sampai ke depan. Jadi hari ini saya saksi buat saudara, karena kesaksian ini perlu saya sampaikan buat saudara, supaya saudara juga bisa mengalami satu pengalaman lebih lagi dari apa yang sudah sealami. Tuhan memberkati, saya akan kembali kepada yang mimpin ibadah.